Dugaan penipuan rekrutmen P3K Distrik Navigasi Ambon, kasus dugaan penipuan rekrutmen P3K Distrik Navigasi Ambon, kasus dugaan penipuan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K selasa 15 Oktober 2024. Dikatakan terkait penipuan yang merugikan korban, Jarnawi Sondi sebanyak Rp14.950.000 hingga surat fiktif edaran pengumuman hasil seleksi P3K untuk meyakinkan korban, menurutnya Navigasi TPA kelas 1 Ambon secara kelembagaan maupun dirinya, selaku kasus bahwa kepegawaian tidak tahu menang dan tidak bertanggung jawab. Bahkan hal itu sudah disampaikan kepada korban sewaktu mendatangi kantor navigasi, dijelaskan dirinya tidak terlibat dalam praktik penipuan itu meski ada keterlibatan menantunya Amalia Rumida alias Amel. Karena korban sewaktu mendatangi kantor navigasi hanyalah untuk mengklarifikasi benar tidaknya surat edaran hasil pengumuman seleksi P3K. Sehingga untuk ganti rugi dan proses hukum urusannya dengan Amel selaku terlapor dalam kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya seorang ibu rumah tangga di kota Ambon. Akhirnya dipolisikan dugaan penipuan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepada Tripun Ambon.com, kakak kandung korban Bambang Sondi mengatakan, telapor bernama Amelia Rumida adalah tetangganya di Desa Nania, Kecamatan Baguala. Dia menjanjikan korban John Nawis Sondi bakal diloloskan sebagai pegawai negeri di distrik navigasi TPA kelas 1 Ambon. Bermodal jual posisi mertuanya selaku kasus bahwa kepegawaian di distrik navigasi TPA kelas 1 Ambon, korban pun berhasil diyakinkan. Lantas terlapor mulai menjalankan aksinya dengan meminta sejumlah uang dengan berbagai dali. Mulai dari keperluan administrasi hingga untuk pakaian kegini nasan dengan total Rp14.950.000. Saya tidak terlibat. Kelembagaan ini juga tidak terlibat. Bahkan saya tidak tahu menau. Sedikit pun tidak tahu menau. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.